Nanti kapan waktu, Kak Noppa vlog video untuk cara pembuatan silasihnya ya, caranya gampang kok kawan-kawan. Yang sulit itu ngajarin ternaknya makan silasih, itu yang sulit. Nah ini Alhamdulillah udah pada mau tuh, dia lahap ya. Bisa nyambung manjat? Nanti nggak bisa turun. Betul lah Kak Nop. Assalamualaikum, pagi ini Kak Noppa mau ke kandang kambing ya, mau kasih makan kambing. Kawan-kawan Kak Noppa semua ikutin vlognya Kak Noppa ya. Nah pagi ini Kak Noppa mau kasih pakan kambingnya silasih ya. Alhamdulillah kambing-kambingnya udah mulai mau makan silasihnya. Oke, kita coba kasih makan dulu pagi nih. Let's go. Wangi ya, kayak manisan gitu wanginya. Iya Kak, makin lama nih makin sasih. Yuk kita langsung ke kandangnya. Ses, makan ses. Nah, lihat Alhamdulillah udah mulai mau ya makan silasihnya. Lahap. Yuk dimakan lagi yuk. Nanti kapan waktu Kak Noppa vlog video untuk cara pembuatan silasihnya ya. Caranya gampang kok kawan-kawan. Yang sulit itu ngajarin ternaknya makan silasih. Itu yang sulit. Nah, ini Alhamdulillah udah pada mau tuh. Dia lahap ya. Terkalau kurang ditambah lagi. Nah, kita ke yang sebelah. Ini kita coba mie jawarandu ya. Wah, aromanya. Kalau teman-teman bisa cium nih silasihnya wangi ya. Wangi banget nih. Aromanya kayak manisan gitu. Asinan apa manisan gitu lah. Ayo, ayo. Ini yang paling susah makan ini. Diajarin makan silasihnya ini. Yang satu ini. Tuh. Jadi dia lihat-lihat dulu teman-temannya pada makan baru dia makan. Aduh, nyangkut. Nah, ini yang betin aja lahap. Dia tuh ngeliatin. Nah, ini yang ini. Dia lihat dulu tuh. Dia lihat sebelah makan. Nah, baru dia makan. Nah, tuh. Kalau yang lain Alhamdulillah udah pada lahap. Yang anak-an juga lahap ya, Nob? Lahap itu, Kak. Makan juga dia. Ini yang paling susah diajarin ya, Nob, ya? Iya, Kak. Selalu milih dia. Nah, tuh. Dia pasti lihat tuh punya temannya. Punya dia udah banyak. Jadi untuk kambing-kambing Kak Nob, pagi ini menunya silasih ya. Ayo, ayo, ayo dimakan, ayo dimakan. Nah, kita lihat nih si jagoan kecil ini. Waduh. Pinter-pinter kali makan ya. Ayo. Makan dulu ini, nanti minum susu ya. Yang ini yang susah ini giginya masih kecil-kecil. Gigi belakangnya juga belum penuh ini tumbuh. Ini semuanya udah pada mau gini, Nob, ya? Nanti habis gak ini kira-kira? Biasanya gak habis sih, Kak. Masih ada lah sedikit. Cuman udah jauh lah dari sebelum-sebelumnya. Kalau sebelumnya dikasih segenggem gini aja, gak habis, Kak. Gak temakan pun. Gak dimakan ya. Nah, ini udah pada mau. Memang yang susah itu awalnya ngajarin makan silasi. Kalau semua udah mau makan silasi, kita udah gak repot ya. Kita tinggal nyetok aja dia makannya. Jadi gak buru-buru ngarit ya, Nob, ya? Enggak, Kak. Enggak selalu ngarit lah, Kak. Belumnya, kalaupun ngarit itu untuk selingan makan dia aja lah. Jadi, biar gak hilang untuk hijauannya juga gitu. Kak Noppa, untuk tahap awal ini punya PE segini dulu ya. Ini PE. Namanya juga masih belajar, jadi segini dululah. Kak Noppa juga gak mau keburu napsu. Banyak-banyak, tapi belum paham ya cara rawatnya. Pakutnya malah nyiksa, kasihan. Setiap kamera mendekat, dia pasti berhenti makan. Nah, nih. Nah, dia malu. Masuk kandang. Ntar kita pergi kepalanya, keluar lagi nih. Ini paling mental ini. Ramsi. Lihat ya, kita pergi dia pasti makan lagi. Dia paling malu kalau ada kamera itu. Lihat ya. Nah, lihat tuh. Keluar kan? Nah. Itu, tuh, tuh, tuh. Tuh, dia. Tunggu dulu, jangan ribut. Masih ngomong. Masih ngomong. Jadi kita jalan-gambu dulu ya, biar dia makan dulu. Nanti setelah, ini kita kasih hijauan ya, Nop ya? Iya, Kak. Sikit ya? Siang nanti? Iya. Hijauan semua? Siang nanti gak baru hijauan. Ini pagi sampai menjelang siang tetap dikasih selase ini. Iya. Biar dia terbiasa dulu ya. Tapi tetap dipantau ya, Nop ya? Kita tengok dia. Untuk yang mana tuh? Untuk Ramsi. Nah, coba kasih tambahin lagi. Tuh, lihat. Ramsi, kalau kita datang, kamera datang, dia masuk, tuh. Ini kebangetan ini mentalnya. Serius, lihat. Disulangin, dia mau, lihat. Apalagi yang nyulangin Rahim. Kesan pertama ini berdua, begitu menggoda lah pokoknya, lihat tuh. Waduh, terpesona. Tuh, kan. Dia apa malu ya, Im? Iya, Kak. Tuh, lihat. Ntar kita pikir, kepalanya keluar lagi tuh. Keluar lagi, Kak. Gak kayak yang lain. Yang lain cuek aja, lihat. Tuh, udah pada habis. Udah, makan dulu, nanti merepetnya. Nah, kawan-kawan Kak Noppa, untuk di tahap awal ini, Kak Noppa ternaknya dua, ini aja ya, dua jenis dulu untuk kambingnya. Yang pertama kali datang itu, Jawa Randunya. Ada 8 ekor ya, terus menyusul lah ini PE-nya gitu. Setelah Kak Noppa perhatikan, berapa lama di sini ya, perawatannya. Kalau untuk makan, itu kayaknya lebih gampang PE ya. Karena dia gak, gak apa namanya, udah terbiasa dikandangin mungkin. Dari awal, dari mungkin dianakan. Kalau PE ini kan kebanyakan dikandangin ya, gak diliarkan gitu, atau gak diangun. Nah, ini, Jawa Randunya kemarin, sebelum Kak Noppa ambil tuh, itu dia diangun ya, sore baru kembali ke kandang gitu. Jadi, untuk membiasakan makannya lebih susah si Jawa Randunya ini. Kalau untuk PE, datang Kak Noppa kasih ampas tahu atau ampas kedele ya, dikasih campuran garam, udah pada lahap makannya. Terus, dikasih silasih ini juga gak pakai lama, langsung makan. Kalau proses Jawa Randunya yang susah. Terbiasa makan liar, maksudnya diangun, makan hijau, bebas liar, masuk ke kandang pada bingung gitu. Jadi, kalaupun dia rumput hijau yang diaritkan, pada suka milih. Nanti diantara rumput-rumput itu dia pilih mana yang dia suka gitu. Untuk membiasakannya, tahap awal ini yang sulit itu memang Jawa Randunya lah. Kalau untuk PE sendiri, ya Alhamdulillah gak sulit. Jadi, orang adik-adik ini udah langsung tahu gitu. Di antara itu, empat ekor tadi PE, yang mana yang doyan, nah itu langsung ketahuan gitu. Itu aja sih perbedaan yang Kak Noppa rasakan, ngerawat kambing PE sama Jawa Randu. Kalau Jawa Randunya mungkin karena dia diliarkan atau diangun ya, jadi agak susah ngerubah pola makannya. Tapi ini Alhamdulillah udah berjalan mau sebulan ya, berjalan mau sebulan, udah banyak perubahan untuk makan silasihnya gitu. Jadi, kalau dia udah mau aja, kayak pagi nih kan gak perlu capek-capek atau pagi-pagi bangun langsung ngarit gitu kan. Gak perlu, kalau dia udah mau aja silasih, pagi langsung kita kasih aja silasihnya gitu. Itu aja sih yang mau Kak Noppa pelajari terus pelajarin untuk makan kambing ini. Kalau bisa kan kita sebagai peternak jangan repot ya, apalagi di pagi hari. Mana tahu juga cuaca kurang bersahabat, pagi hari hujan, kita gak punya stok makan, rumput hijaunya kan gitu. Kan kita ya repot, jadi untuk kedepannya ini yang terus Kak Noppa pelajarin sama Bang A. Untuk sesimpel mungkin lah pakan kambing ini, tapi nutrisinya itu banyak gitu. Kita saling berbagi pengalaman aja untuk senior yang maksudnya untuk para peternak yang udah senior. Kak Noppa juga butuh masukannya, karena ini ya masih baru gitu lah, terbilang masih sangat baru ya Kak Noppa ya. Jadi untuk para senior di sana, Noppa mohon arahannya, mohon bimbingannya gitu. Oke, salam ngarit ya untuk kita semua. Mimik, Mimik yang banyak ya bilang. Sabar ya, dia udah gak sabar nih sampe manjat-manjat tinggi gini ha. Jadi dia dibaringkan posisinya gitu, nyaman ya. Ini sampe besar nanti kompak sama Rohim ini. Dia punya kenangan terindah sama Rohim. Baru bangun, yang janjinya mau nge-flok pagi nih. Tidur jam 4. Tidur jam 4. Gak subuh tadi, telat. Jadi diganti. Amin bangun jam 8, tidak jam 10. Janji sama Inop-Inop sampai datengin mama. Abang bilang mau nge-flok makan si Lase gitu ya. Kalau tadi lagi di dapur mama ya kan, Dik. Bantu masak kan, Dik. Jadinya kemarilah. Sekian dari Kak Noppa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu tujuan. Sukses untuk kita. Mantap. Sampai jumpa. 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 Terima kasih.